Halo teman teman, balik lagi sama gue Yantra Muda di channel 2struck TV Seperti biasa, kita lagi di basecamp Lagi prepare motor yang kita mau kirim ke luar pulau Perjalanannya itu sekitar 14 hari teman teman Seperti biasa, jadi kita perlu siap-siapin dulu motornya Sebelum itu, di dalam ada RR Kita absen dulu satu-satu, ada RR merah cabai Ada Ninja SS Oke Setelah itu, di pojok sana ada Satria yang rare, warna kuning hitam asli Lalu ada RR Maroon Orion Lagi mau pasang air scoop dulu hari ini Kemarin baru ganti tipis-tipis Hand grip sama lampu sen Lalu nanti mau kasih air scoop Sama bandul Atau stabilizer distang lah orang bilang Itu Orion teman teman Masih halus Nah ini restorasian, merah lagi Lalu ada restorasian lagi Kenny Robert Kenny Robert Disini ada SA original Tapi diganti part-partnya Lalu disini ada apa lagi Kita cek Nah, ada SA juga Lagi dilap-lap tipis-tipis aja Karena berdebu teman-teman Ini adalah Satria Andre Tolani Warna biru putih Asli sesuai surat Jadi ini dibilang Restorasi juga ya standar sih Gak restorasi amat-amat Karena bahannya juga orian Jadi masih 1-10 nilainya Kalau di Roda Tua Gerets Ini masuknya ke angka 7 Ini ke angka 7 teman-teman Gak rapi total lah Tapi lumayan Karena bodi rangka Sama sok depan, belakang Gear, rantai Disc brake, pelek Itu semuanya baru Nah ini kayak depan Piringannya baru Lalu pelaknya juga Jari-jari gak ada karat Pelak pake baros Keker dia agak ngotak gitu teman-teman Bentuknya Untuk ukurannya ring 17 Bahannya ukuran 70 per 90 Lalu kita lihat Kenalpotnya Ini kenalpotnya Full stainless Pake WRC Nanti ujungnya Kita coba nyalain ya Nah ini udah dipoles Jadi kalian yang mau Ngeripin Silahkan langsung bawa aja Motornya Ke Roda Tua Gerets Di Cibubur Perumahan Kota Wisata Lalu Di bagian depannya Kita lihat Ini stiker Tapi di pernis Jadi rata ya Tapi yang gue bilang Ini 1-10 nilainya 7 Karena detailingnya Kita Gak berlakukan Karena Memang semua tergantung Request owner teman-teman Kalau yang full restaurasi itu Yang kuning Tapi sini udah mewakili Karena apa Karena bodinya Sudah di cat full Lalu rangkanya juga Sudah di cat full Sok depan Dan arm belakang Nah Untuk belakangnya ini Dia pake TK Racing Bukan triple S ya Cuma bentuknya aja Agak memang mirip-mirip Ini pake TK Racing Set Berikut sama Rantainya Keliatan gak Nah Untuknya Ban belakangnya Pake ukuran 17 Ring 17 80 Per 90 Oke Gitu aja Terus kita mau Kesini Nah itu Indokargonya Sudah siap Kita liat dulu Bentar Nah jadi Nanti ini tuh Mau dikirim Ke Jakarta dulu Teman-teman Nah sini Ada Stiker kita nih Pastinya nih Terus 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 Jadi Jadi Dari Cibubur Ke Jakarta dulu Dari Jakarta Di packing full Dia satu motor Ini asuransi yang pasti ya Asuransi Di packing disana Jadi nanti Kalau motor kenapa-napa Indah kargonya Bertanggung jawab Coba kita hidupin dulu deh Ini perjalanannya Berapa hari ya Bisa 14 hari kali Eh kuncinya Kuncinya mana ya Kita ambil kuncinya dulu Ntar dulu ya bang Nggak buru-buru kan Ntar dulu ya Kita Review dulu tuh Kopi nih Itu kopi Minta aja Tutup pojok Biar ngopi dulu Ngopi dulu Kita Nyalakan dulu Lalu kita Menjreng Bismillah Burih Mantap ya Mantap 2 ribu Nah ini Di Stiker belakangnya juga Rapi guys Jadi Ntar dulu Gue matiin dulu ya Ntar Matiin dulu Udah Nih Nah Biasanya temen-temen tuh Pada pake peleknya itu Pelek palang Terus dibikin warna putih Oke Kita aja dulu Nanti kita lanjut Konten yang lain Thank you temen-temen Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe K Jangan lupa Jangan lupa Ya Jangan lupa bestimm Artig Jangan lupa